Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wainailaihi rojiyun Allahumma firlaha Warhamha wa fihi wa fuanha Wa ajal nata maswaha Segenap tim infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin ya robbal al-amin Kabar duka kembali datang dari ranah hiburan tanah air Kabar duka itu datang dari presenter ternama yakni Ananda Omes Setiap kelahiran pasti ada kematian dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan Kematian hanyalah rahasia ilahi Jika Allah sudah berkehendak, kita sebagai umatnya hanya bisa menerima Kematian merupakan hal yang pasti dan akan dialami bagi setiap makhluk hidup di muka bumi Kematian bisa terjadi karena sakit, musibah atau hal lainnya Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian Omes yang memiliki nama asli Ananda Rusdiana lahir di Sukabumi pada tanggal 21 Agustus tahun 1986 Pada tanggal 8 Juli tahun 2012 ia menikahi sang pujaan hati, Dian Ayu Omes merupakan seorang presenter ternama Kemampuannya sebagai presenter atau MC terus diasah melalui program-program seperti INS ERT Pagi Missing Lirik dan Raja Gombal Kabar duka datang dari Ananda Omes dan Dian Ayu Mertua dari Ananda Omes yang bernama Rohani Edwin Tutupusia Ibunda dari Dian Ayu Lestari meninggal dunia pada selasa tanggal 28 Desember tahun 2021 Kabar duka tersebut diketahui melalui unggahan Instagram story Ananda Omes Innalilahi telah berpulang ke Rahmatullah Mama kami tercinta Ibunda Dian Ayu Lestari Ibu Rohani Edwin binti Ahmad Hamid Tulis Ananda Omes Ananda Omes juga meminta doa untuk mendiang ibu mertuanya Sampai saat ini belum diketahui secara rincin mengenai penyebab meninggalnya Ibunda dari Dian Ayu tersebut Namun kabar terakhir yang sempat tersiar almarhumah mengidap penyakit Alzheimer Selamat jalan Ibunda Dian Ayu Lestari Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menghadapinya Semoga almarhumah husnul hotimah Amin Amin Ya robbalalamin Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati saat kita masih hidup Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya